Halo guys, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara memperbaiki teleskop sepaik ya kebetulan ini kenalannya ngeblur ya dan retikelnya putus oke, perlu diketahui, jadi sepik itu ada dua jenis ya kalau yang kayak gini ya, tandanya yang garis-garis ini di paralahnya agak tipis, kelihatan tebal lah kalau yang kayak gini, jadi kayak gini cara bongkar suling-sulingnya di sebelah sini ya, dari sini oke, dari sini ya, saya buka dulu ya kalau jenisnya kayak gini, biasanya harganya di bawah harga yang agak bagus ya kebetulan saya ada contoh, ini yang baru ya yang baru ini kualitasnya agak lumayan dibandingkan yang ini jadi cirinya disini nih beda nah ini kualitasnya yang agak bagus ya yang agak bagus kalau jenis kayak gini, sepi kayak gini, buka suling-suling dalamnya dari sini ya, dibuka dulu sini kebetulan ini masih gres saya gak berani buka ya nah dari sini, dari dalam di bawah ada drat dari dalam ini yang jenis yang agak lumayan harganya juga di atas ini ini lebih murah dibandingkan yang ini memang kelihatannya persis sama ya cuma beda kualitas sama sepi ya cuma beda kualitas ini kualitasnya agak lumayan bagus gak cepat ngeblur kalau yang kayak gini rata-rata yang jenis kayak gini cepat ngeblur tapi gimana nasib ya kadang-kadang bagus yang kayak gini oke nah beda oke ini agak tebal ya kalau yang ini ya garis-garisnya nah kalau ini nampaknya gak kelihatan timbul yang ini timbul ya oke oke mungkin saya akan raket tongkar sepik jenis ini ya oke oke guys kita mulai buka oke kita buka dulu bagian depan ya eh kebetulan ini udah dibuka nah ini di dalam ini kan ada baut oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bagian lampu ya sebelum buka bagian dalam kita buka dulu bagian lampu oke ini kebetulan bekas bongkaran orang lain ya jadi posisi lampu udah di luar posisi bagian lampu udah di luar yang tadinya disini nih ini kabel masuk ke dalam dan di bagian sini lampu gitu nah posisinya udah copet nih ini disini lampunya nih ini kabel masuk ke dalam memang agak sulat agak susah ya kalau teleskop sepik soalnya kambat sama kabel lampu disini oke ini bagian lampu ya oke kita buka bagian dalam oke Oke sebelum kita buka bagian dalam ya ini kalau disebutnya apa kaca bagian dalam yaitu kalau bisa disebut suling-sulingnya katanya ya ini kan udah dicapot bautnya ya tiga ini sebelum kita buka ini turet nya penurin dulu baik yang atas maupun yang pinggir ya oke oke selamat menikmati nah ini bagian lampu disini ini bekas bongkaran orang lain lampu tadinya yang aslinya bagiannya disini nih jadi posisinya kayak gini ini lampu posisinya kayak gini nah disini kita ini bagian pair posisinya di dalam disini ya nah disini posisinya terlengkup kayak gini nih nah posisinya terlengkup kayak gini gitu jadi posisi Biam si pair kayak gini kita mulai bersihkan ini artikelnya putus ya ya saya mau coba betulin nah ini lampu oke mungkin saya tidak akan gunakan lagi ini lampu ya ini kacanya ya bagian depan paling depan di bagian posisi dalam oke 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 Terima kasih. 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 cepet dulu ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton